Kami terus mengungkap cerita-cerita berbau misteri. Kali ini kami mengungkap cerita tentang legenda kuda emas yang bersemayam di desa Numpur Hilir, Kerinci. Tepatnya di lokasi payu pemandian masyarakat. Bahkan Belanda pernah mencoba memburu kuda emas ini. Hingga kini kuda emas masih bersemayam di desa ini. Meski desa ini terisolasi, namun cerita kuda emas tetaplah cerita yang menarik. Lepas tiba itu, air minum susah, susah air minum itu. Kata nunyang kami itu, burunya muka dah dapatlah air seujur itu lah. Lubang itu, dibukanya itu, kiranya batu itu bersusun-susun. Betul itu. Dia dibakarnya kemian. Dia dibunuh ayam birri yang ayam hitam. Buat nunyang kami itu. Sudah itu, dah bersih itu. Dah bersih itu. Uduh, airnya bersih. Bersih ikan banyak. Betulnya itu, di tepiknya berlepih-lepih, betul tempat sah. Siapa orang yang luar, Atau orang luar lagi, lagi habis siang sini, dah. Kalau dah minta izin, dah numpang mandi itu, terkejutnya demam, tiba-mudi langsungnya matai. Tungunya, iloknya tunggu. Apa namanya tunggu? Tungunya itu, itu, anu itu, penamuan itu, putih, putih, panjang ramut. Tungunya itu. Nampaknya berul. Nampaknya? Nampaknya ini bersih berulnya. Ada betul, pedang, betul, 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 betul berlambat itu, ada yang berlambat itu, kami ini, saya ini selamat untuk anak cucu. Ini, saya ada tunggu. Kalau anak cucu, kita, apa ini, lupa lima puluh tumbi, tak apa-apa, ya, diutnya. Kami, kena, kena, kena dahik, kalau orang udik, matainya, Ketemu Nunyang kami itu, tiba-tiba orang Jepang, orang mana dulu itu. Nunyang kami itu nyatik pala desa, kepala kampung. Apa gini? Dia tak ngertai cara orang nak, tidak? Jepang. Inilah yang ada, ini kudomas, tunggunya. Mau diambil, tidak cukup biaya. Mau nyaman, tidak cukup biaya. Orang mana? Orang, masa jajah beli Nun? Aduh, orang mana, ini ada kudomas. Nih, Nunyang kami itu, tak ngertai kicay. Hai, Kayangan Kak Ladang! Yo! Amai luang kompos ini, lah. Apa itu?